Pertama-tama, maaf kita tak henti-hentinya untuk mandatkan doa dan putih suku. Sekretaris Daerah Kabupaten Bode Bolango, Ishak Toma, membuka kegiatan workshop penyusunan regulasi penurunan stunting yang berlangsung di Hotel Grand Key, Kota Gorontalo. Sekedar Bode Bolango, Ishak Toma, menyampaikan jika saat ini yang menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah Bode Bolango, yaitu mengenai perbaikan gizi anak balita. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan komitmen bersama semua pihak untuk melakukan pemenuhan gizi balita, mulai dari kandungan hingga anak berusia dua tahun. Salah satu hal yang akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah Bode Bolango, pertama adalah membangun komitmen bersama semua stakeholder yang berhubungan dengan upaya penurunan stunting. Ini urusan kurang gizi ini tentu bukan hanya karena tiba-tiba dia kurang gizi. Maka perhatian utama kita adalah bagaimana seribu hari pertama itu menjadi perhatian masyarakat, termasuk yang paling utama adalah perhatian orang tua. Mulai dari masa janin selama 9 bulan, 270 hari, dan 730 setelah dia lahir atau 24 bulan atau umur 2 tahun. Asupan gizi harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua. Dan tentu ini bagaimana keterlibatan stakeholder lainnya, dinas lainnya untuk sama-sama melakukan intervensi terhadap penurunan stunting. Tidak hanya dinas kesehatan, dinas pertanian bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga hasil pertanian bisa dikonsumsi dengan mudah, murah, cepat, bisa ditentak oleh masyarakat. Dan juga perikanan juga seperti itu. Kemudian juga dari keadaan-keadaan masyarakat desa, supaya semua dinas yang berhubungan dengan itu, kami minta adalah komitmen bersama. Jadi Bawanya Brano membangun komitmen bersama sebagai SKPB untuk bagaimana menurunkan angka stunting. Karena tadi laporan dinas kesehatan bahwa ada 1.602 stunting. 1.603. Kalau itu dirata-ratakan berarti ada 10 orang setiap desa. Bagaimana camat, bagaimana kepala desa, bagaimana BPMD, bagaimana juga binas lainnya untuk melakukan hal yang sama. Nah, tentu yang sering kita lupakan adalah sebenarnya dari pengetahuan pasangan usia subur, dari mulai mungkin, bahkan mungkin dari remaja, untuk bagaimana pengetahuan ini benar-benar mereka bisa tahu. Yang kedua, pasangan usia subur, yang menikah. Nah, menikah, asupan gijinya harus benar-benar untuk bagaimana merawat janin dalam tubuh. Yang ketiga adalah bagaimana juga setelah lahir, anak ini diberikan susu yang cukup, susu dengan asih, susu ibu. Dan disapi, diasuh selama sampai 2 tahun. Nah, kalau ini benar-benar dilakukan oleh masyarakat kita, oleh pasangan usia subur kita, atau oleh rumah-rumah tangga muda ini, pembuh ini akan mengurangi, mengurangi sangat signifikan terhadap gejala anak-anak yang kekurangan. Karena stunting akan kita tahu setelah 2 tahun. Segda Boni Belangu Ishak Toma berharap dari kegiatan workshop penyusunan regulasi penurunan stunting, seluruh peserta bisa melakukan identifikasi sebaran stunting, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan intervensi gizi untuk menurunkan angka stunting. Peserta juga diharapkan dapat menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi antar instansi terkait dalam meningkatkan pemenuhan gizi balita di Kabupaten Boni Belangu. Kegiatan workshop penyusunan regulasi penurunan stunting menghadirkan darah sumber dari Kementerian BAPENAS, BAPEDA Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi, serta dihadiri Kepala OPD Lingkup Pemda Kabupaten Boni Belangu, Anggota DPRD Boni Belangu, dan Tenaga Kesehatan Sekabupaten Boni Belangu. Wahid Yunus, Gorontalo TV, melaporkan.